Desa Talun, Kecamatan Ibun, memiliki luas wilayah 95,4 hektare dengan jumlah penduduk 6.295 jiwa, terdiri dari 2 dusun, 8 RW, dan 34 RT, terapkan anggaran dari Dede, ADPD, Banggub, dan Raksadesa tahun 2017 ke dalam berbagai pembangunan. Dengan anggaran yang turun dari pemerintah ke Desa Talun, Alhamdulillah semua program sudah dilaksanakan. Kemarin tahap ke-1 sudah beres, tahap ke-2 juga sudah beres. Dantarannya yaitu dana dari Banggub dialokasikan untuk pemeliharaan kontor desa dan gol. Kemudian digunakan juga untuk pembangunan rabat beton jalan. Karena kan situasi di lapangan jadi 3,5 meter, jadi panjangnya saya sampai sini, dari anggaran Banggub. Pembukaan jalan pereng dari Dana Dede Ini jalan pembukaan pereng Babedahan, anggaran dari Dana Desa, penerapan, telkot, dan tpt. Ini pembukaan jalan baru pereng Pasirangin, anggaran dari Dana Desa. Pembangunan jalan desa dari Dana Dede Pembangunan tpt dari Dana Dede Pemeliharaan kantor RW dari Dana ADPD Dana dari Raksadesa digunakan untuk pemasangan plat dekar dan pemeliharaan 16 unit MCK. Kemudian rehab 34 unit Ruti Lahu dari Dana Desa. Terima kasih Ibu Kades atas bantuannya. Mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi. Desa Talun juga mendapat bantuan dari Pertamina untuk Bank Sampah. Ini pos Yandu, merangkap dengan kantor RW. Kebetulan ada bantuan dari Pertamina, Bank Sampah. Alhamdulillah harapan untuk ke depan Desa Talun lebih maju, bermandiri, dan berdaya saing. Mengikuti misi-misi Bapak Bupati. Dari Ibu Kepupaten Bandung, Komaroman Syah mengabarkan. Hadas TV, mantap! Desa Talun, lanjutkan! Mereka!